Pada tahun 2013, saya mulai bekerja di Amerika Serikat di Miami. Jadi, disitulah sebetulnya perjalanan karir saya in terms of the country. Jadi, saya terserah sudah, Alhamdulillah, saya sudah pernah hidup dan bekerja di lima negara dan di empat benua yang berbeda. Dan dari DHL lah itu juga saya berkesempatan untuk mengunjungi banyak negara. Dan terus terang, saya merasa beruntung karena saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa mengunjungi hampir semua benua yang ada di dunia. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan traveling, saya pernah melihat South Africa. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bekerja di Miami. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan travel ke South America country. Itu tidak pernah terpikir. Tapi memang, Alhamdulillah, saya diberi kesempatan oleh DHL untuk bisa melihat dunia. Dan ini mungkin buat teman-teman yang ingin bisa membangun karir atau ingin bisa melihat dunia, mungkin akan presentasi saya ini mungkin bisa menjadi guidelines untuk adik-adik bagaimana mengembangkan karir nantinya. Jadi, My Rules and Responsibility. Jadi, kalau tadi Mbak Ratna bilang ya, title saya Regional Senior Director, Compensation, Benefits, and Mobility. Apa sih sebetulnya yang saya tangan itu? Well, sebetulnya ada dua hal di sini. Compensation and Benefits, itu yang pertama. Yang kedua, Mobility. Jadi, Compensation and Benefits ini lebih kepada saya banyak sekali bekerja atau dealing with Compensation Benefits, Strategy, and Management. Dan kebetulan scope of work saya itu benua Amerika. Jadi, saya responsible terhadap negara di North America dan juga di South America. Dan ada 16 negara in total, part of my responsibility. Dan mobility, dalam hal mobility saya kebetulan bertanggung jawab, dan saya dan tim saya, bukan hanya saya ya. Saya dan tim saya bertanggung jawab terhadap orang-orang yang pindah dari satu negara ke negara lain-lain within America's region. Dan seperti misalnya kalau ada orang yang mau pindah ke Amerika dari satu negara yang lain, imigrasi tidak akan menerima aplikasi visanya apabila tidak ada tanda tangan saya. Jadi, saya benar-benar harus bertanggung jawab apabila secara legal ya, apabila terjadi sesuatu terhadap orang tersebut selama mereka bekerja di Amerika. Seperti itu. Berhadap dengan banyak nombor yang seperti saya sebutkan tadi. Saya pada saat melakukan pekerjaan untuk develop strategy atau manage the compensation and benefits, saya banyak melihat angka karena saya harus melihat data, saya melihat market information, saya harus melihat statistik yang ada. Jadi, I deal with a lot of numbers. Jadi, bagaimanapun kalau dilihat-lihat juga akuntansi itu kan juga dealing with a lot of numbers. Dan kita juga dapat mata kuliah statistik-statistik satu atau statistik dua waktu itu. Nggak tahu sekarang ya. Saya dapat statistik satu, statistik dua, dan it helps me a lot. It helps me a lot. Jadi, jangan dipikir bahwa ilmu yang saya peroleh, meskipun the concentration or the field that I'm working now, itu berbeda dengan apa yang saya pelajari. Ilmu apapun itu tidak akan ada yang terbuang perjumah. Itu pesan saya pada teman-teman. Meetings and calls. Meetings sekarang sudah tidak ada lagi sejak pandemi. Sejak Maret 2019, kebetulan saya di-grounded. Jadi, memang saya nggak bisa traveling sama sekali. Dan kebanyakan sekarang meeting lebih banyak lewat Skype. Kebetulan DHL tidak menggunakan Google Me atau tidak menggunakan Zoom. Kita banyak menggunakan Skype. Dan kita biasanya pakai video call atau hanya sekedar, you know, a voice call. Terus, dan terakhir, salah satu responsibility saya is to make my team busy, advance, and happy. Dan saya mau tekankan advance here maksudnya saya bertanggung jawab untuk memberi mereka kesempatan untuk maju. Saya harus memberi kesempatan kepada mereka untuk berkembang. Seperti itu. Ini adalah model dan responsabilitas. Jadi, pada saat saya bicara dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya, tentang perjalanan karir saya, tentang pekerjaan saya, mungkin mereka mempunyai imajinasi-imajinasi yang berbeda. Pada saat saya bicara sama teman-teman saya, kebanyakan mereka berpikir bahwa, oh, kamu bisa, kamu punya tim, kamu bisa aja, kamu langsung pecat semua orang-orang itu. Seperti itu. Itu yang mereka pikirkan. Saya punya kuasa. Itu yang mereka pikirkan. Atau waktu itu saya bicara dengan saudara-saudara saya, mereka berpikir bahwa setiap hari, saya ke kantor dengan pakai jas, pakai dasi, rapi, kemudian yang juga saya serius selalu. Dan pada saat saya pertama kali pindah ke Singapura, kemudian pindah ke Jerman, kemudian pindah ke Amerika, sewaktu saya traveling, pada saat-saat awal karir saya, saya berpikir saya seperti Superman. I can do anything. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Kebetulan saya, apalagi di Amerika, kebetulan kantor di HL itu di warehouse. Jadi jangan dibayangkan saya ke kantor dengan pakai dasi, pakai jas, enggak. Saya pakai kaos, polus shirt seperti ini, saya pakai jeans, dan terus terang kantor saya jendelanya itu menghadap ke warehouse. Jadi pemandangan dari kantor saya adalah kontainer, forklift seperti itu, dan lot of stress, lot of pressures, pasti itu, dan terus terang, sebagai orang minoritas, kita dituntut untuk lebih bekerja 10 kali lebih keras, 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang lokal. And it's given. Karena bagaimanapun, mereka punya ekspektasi yang lebih tinggi. Mereka sudah willing, they're willing to pay us for the relocation, give us the opportunity, dan mereka biasanya lebih punya high expectation terhadap orang-orang seperti saya atau orang-orang yang dari luar negeri yang bekerja di negara asing. Seperti ini. Cukup sharing dari, tentang saya. Mungkin nanti bisa disampaikan pertanyaan, kalau ada pertanyaan pada saat chat session seperti yang Mbak Ratna tadi sampaikan. Sekarang saya akan sampaikan tentang logistics industry. Saya tidak mau bicara terlalu panjang lebar tentang logistics industry. Apa itu logistics seperti itu? Karena saya yakin teman-teman mungkin lebih familiar daripada saya tentang logistics industry. Tapi yang pasti saya ingin sharing tentang bagaimana sih logistics industry selama COVID-19 ini, selama pandemi ini. dalam hal bisnis seperti apa, apakah kita survive, apakah kita tidak terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Terus terang, logistics industry sangat terpengaruh terhadap pandemi ini. pada saat bisnis itu turun, bisnis seperti misalnya manufacturing, atau otomotif, atau fashion, retail, kalau kita lihat banyak mal yang tutup. kemudian food industry, kalau kita mungkin yang lagi rame di Indonesia tentang pizza hut tutup. Bagaimanapun pada saat industri-industri itu tutup, itu akan mempengaruhi logistics industry. tapi kita tidak menafikan bahwa logistics, we are part of an essential business. Kenapa? Karena ekonomi dunia itu terpengaruh atau ekonomi dunia itu butuh logistics. Pada saat manusia itu masih butuh makan, masih butuh pakaian, masih butuh hal-hal untuk menunjang hidup mereka, sedangkan di tempat mereka tinggal, tidak ada produksi terhadap hal-hal tersebut, atau mereka tidak bisa menghasilkan hal-hal tersebut itu sendiri, logistik akan selalu dibutuhkan. Seperti misalnya, nasi yang ada di meja teman-teman sekalian, makanan yang ada di meja teman-teman sekalian, atau baju yang teman-teman pakai sekarang kenakan, itu semua bisa sampai ke tangan teman-teman, karena apa? Karena logistics. Karena logistics proses. Seperti itu. Jadi, bagaimanapun, selama manusia masih membutuhkan sesuatu barang, logistics akan selalu berjalan. Jadi, we are part of essential business, itu yang membuat logistics industry, meskipun kita merugi, terserang kita, bukan merugi, kita terpengaruh terhadap pandemi ini, tapi biasanya kita lebih survive dibandingkan industri-industri yang lain, terutama seperti retail, or fashion, or manufacturing, or automotive. Seperti itu. Dan selama pandemi ini, we play critical roles in connecting people. Ini seperti saya sebutkan di awal. dan terus terang saya bangga terhadap logistics industry. Salah satu contoh, how we connect people itu, sewaktu anak saya ulang tahun kemarin. Kebetulan, sebetulnya, kita berencana untuk merayakan ulang tahun anak saya ini di Indonesia bersama keluarga, bersama kakek dan nenek-neneknya, bersama um-tantanya, seperti itu bersama sepupu-sepupunya. Cuman karena pandemi, kita nggak bisa terbang ke Indonesia. Kita nggak bisa travel. Yang akhirnya apa? Zoom. Kita pakai Zoom meeting. Kita nyanyi bareng sama selamat ulang tahun untuk anak saya, seperti itu. Tapi bagaimanapun, saya ngerti bahwa kakek-neneknya ini merasa saya itu mereka ini ingin kasih kado ke cucunya ini. Yang akhirnya, mereka ke Amazon, mereka pilih barang apa yang mereka ingin kirim ke anak saya, dan dalam waktu dua hari, dari jarak Jakarta, Miami itu sekitar 18 ribu kilometer, dalam waktu dua hari, di saat anak saya ulang tahun, di situ dia mendapatkan kado dari kakek-neneknya. That's how we connect people. Meskipun kita terpisah jarak, bagaimanapun, di situ kita bisa merasakan kasih sayang kakek-nenek terhadap cucunya di situ. That's how the logistics industry play a critical role in connecting people. Dan yang kedua, improving life. Sebetulnya, di saat seperti ini, yang paling tepat adalah saving lives. Karena bagaimanapun, kebutuhan APD, kebutuhan obat-obatan. Pada saat sekarang ini, vaksin sedang berusaha dibangun, pasti ada semacam pengiriman bahan baku vaksin dari satu negara ke negara lain, dari satu kota ke kota yang lain, seperti itu. Jadi, di sinyalah kita yang benar-benar salah satu frontliner, logistics industry adalah salah satu frontliner dalam penanggulangan COVID. jadi, we are part of the life saver industry. Besides, you know, the petugas kesehatan, besides seperti polisi, seperti yang mereka harus ada di lapangan pada saat pandemi seperti ini. Jadi, terus terang, logistics industry adalah salah satu industri yang bisa survive and sustainable selama pandemi ini, dan juga bukan hanya survive and sustainable, tapi juga berkontribusi besar selama pandemi ini. Sekarang saya akan bicara tentang DHL. Siapa sih? Apa sih DHL itu? So, DHL adalah perusahaan logistik yang parent company-nya adalah sebetulnya Ducepos atau kantor pos Jerman. Kita menyebut atau parent company dari DHL ini adalah Ducepos DHL group. Dan kita punya lima business units or divisions. Pertama adalah German postal service dan kita adalah yang paling besar di Eropa. German postal service is the biggest one in Europe. Yang kedua e-commerce solution. Yang ketiga express. DHL express mungkin banyak sekali kalau teman-teman lihat di jalan seperti itu DHL express truknya, trucknya atau kendaraan-kendaraan dan DHL express dan kita adalah nomor satu di dunia in international delivery. kemudian kita nomor dua so we are one of the leaders in freight forwarding business dan ini adalah division saya dan yang kelima adalah kita nomor satu di supply chain business atau kontrak logistics. Selanjutnya ini menunjukkan seberapa besar DHL. Kalau kita lihat in terms of financial kita revenue tahun lalu itu sekitar 63 milion euro 63 juta euro dan in terms of employee kita hampir mencapai 550 ribu employee dan kita punya pesawat terbang kita punya kendaraan mulai dari we have trucks we have van sampai sepeda kita punya dari 550 ribu orang yang kita punya itu tersebar di di Eropa paling besar ada di Eropa kemudian di Amerika kebetulan region saya kemudian Asia Pasifik dan region yang lain seperti Middle East atau Afrika dan kalau kita lihat dari pergerakan atau pertumbuhan employee kita kita punya sekitar 2,5% growth rate on average setiap tahunnya dan kebetulan memang tahun 2009 kita ada beberapa restructuring yang akhirnya kita manage untuk menurunkan workforce kita dalam hal ini yang saya saya ingin lebih tekankan disini kalau kita lihat DHL adalah perusahaan yang sangat inklusif we respect diversity kalau kita lihat kalau kita kita bicara tentang logistics industry biasanya orang akan berpikir tentang warehousing orang akan berpikir tentang lebih kepada pekerjaan untuk laki-laki karena butuh angkat barang butuh yang lingkungan kerjanya itu adalah lingkungan kerja warehouse atau gudang dan lain sebagainya tapi kalau kita lihat sendiri secara detail 34% dari total workforce kita adalah female dan ini sangat penting yang ini 22,2% dari total upper and middle management positions it is filled in by female employees jadi apabila ada teman-teman perempuan yang ingin berkarir di logistics don't be afraid don't be afraid it's not really a man industry kita seperti yang teman-teman lihat disini bahwa 22,2% dari total upper and middle management diisi oleh perempuan dan kita punya target 2025 akan diisi oleh perempuan sekitar 30% jadi jelas sekali kita adalah perusahaan yang sangat inklusif dan we respect diversity kita juga perusahaan yang sangat respect atau invest heavily terhadap employee development jadi kalau kita lihat angka disini kita invest kita lebih dari 83 juta euro untuk employee development dan dalam hal succession planning kita lihat disini 83% dari management position diisi oleh orang galam jadi apa artinya DHL ini sangat bagus dalam hal employee development dan succession jadi kita tidak hanya fokus on the development of employee skill tapi juga kita sangat care dan memperhatikan development employee development in terms of career kita tidak akan membiarkan we develop the employee in terms of skill and then we just hire someone else from outside enggak jadi kita bisa lihat disini dari apa yang kita invest in terms of the employee development hasilnya adalah 83% dari management positions diisi oleh orang-orang dalam DHL sertifikasi as a top employer jadi ini adalah badan internasional yang diakui dan kita mendapat sertifikasi as a top employer in terms of the employee condition apa yang kita sudah tawarkan dan apa yang how our process works to manage our employee dan kita mendapat sertifikasi ini tahun ini jadi kita bisa lihatkan bahwa DHL itu menyediakan sekali lagi kesempatan kepada employee untuk building their skills jadi we develop their knowledge we develop our employee skills dan ini akan menunjang dalam hal career progression jadi kalau ditanyain knowledge or skills apa sih yang dibutuhkan biasanya oleh DHL mungkin saya akan share di sini typical requirement untuk management trainee position di DHL Amerika yang mungkin juga tidak akan beda dengan DHL di negara yang lain termasuk di Indonesia yang pertama kita biasanya membutuhkan bachelor degree atau sarjana S1 atau S2 biasanya kita akan minta dari any discipline jadi bisa dari akuntansi bisa dari ekonomi bisa dari sosial dari fakultas ilmu dulu fisik ya gak tahu sekarang namanya dari fisik dari MIPA atau dari teknik juga saya dengar kalau Unger mau buka fakultas teknik jadi kita tidak ada preference terhadap jurusan atau fakultas like a specific preference tapi memang kita biasanya kalau di Amerika di sini kita melihat kalau ada orang yang punya supply chain logistik operation management business dan kita akan consider mereka kemudian GPA atau IP indeks prestasi 3,0 minimum karena ini dalam management training kita lebih suka fresh graduate dan ini berlaku di seluruh dunia jadi maksimum yang bisa apply untuk management training hanya untuk orang atau lulusan yang punya pengalaman kerja maksimum 2 tahun tapi biasanya kita lebih prefer fresh graduate terus kemudian ini di US ability to relocate across the US jadi diharapkan mereka bisa mobile dan saya yakin di Indonesia juga seperti itu karena kebetulan kita punya beberapa sites kita punya sites di Jakarta head office di DHL head office yang di Indonesia ada di Jakarta tapi kita juga punya sites seperti di Medan di Balikpapan di Surabaya dan di Semarang kalau tidak salah tapi pesan saya jangan menutup diri untuk oh saya cuma mau di Jakarta oh saya cuma mau di Surabaya jangan kalau bisa coba untuk explore coba merantau ke tempat yang lain try to break your comfort zone kemudian yang terakhir tentu computer scale karena bagaimanapun zaman sekarang era digitalization kalau kita bisa bilang industri 4.0 everything will depend on IP dan setelah biasanya kita masuk ke management training biasanya programnya kalau di US itu 2 tahun dan selama 2 tahun ini management training ini akan diputar di berbagai functions bisa taruh di operations bisa ditaruh di products bisa ditaruh di finance bisa ditaruh di sales bisa di HR jadi mereka punya complete experience in a company dan pada saat akhirnya itu diharapkan mereka bisa naik karirnya we try to equip them with sufficient knowledge and skill tapi kalau kita lihat ini kan masih ada missing piece disini biasanya orang selalu fokus tentang knowledge tentang skill tentang kemampuan IT mereka SQL Oracle so on and so forth tapi mereka lupa ada satu missing piece disini apa itu the soft skills of behavior jadi menurut pengalaman saya dua hal yang harus kita punya apabila kita ingin develop our career the first one is the right skill and knowledge and the second one is the right behavior dan mereka harus complement satu sama lain jadi apa sih soft skills itu ini adalah Wikipedia definisi dari Wikipedia jadi seperti saya bilang soft skills itu adalah kemampuan dari orang dari keahlian-keahlian orang dalam hal social skill communication skill dan juga karakter orang itu termasuk soft skill yang akhirnya akan complement the hard skill the hard skill adalah termasuk juga kemampuan IT kita kemampuan kemampuan teknikal kita seperti itu contoh soft skill banyak sekali banyak sekali tapi dalam hal ini saya ingin hanya fokus terhadap empat hal yang terus terang banyak sekali membantu saya pertama integrity kedua communication skill ketiga flexibility terakhir resilience yang kita akan bahas sekarang apa sih integrity itu kalau mungkin saya bisa mengambil bahasa Indonesia bebasnya mungkin moral atau kalau kita kalau saya mau ambil istilahnya Mas Menteri BUMN Mas Erik Tohir biar kita ikrip meskipun saya gak kenal sama beliau Mas Erik Tohir bilang ahlak kalau kita lihat di TV saya banyak lihatnya di YouTube Erik Tohir selalu bilang bahwa dalam pemilihan direksi atau komisaris BUMN saya mengedepankan masalah ahlak itu yang dia selalu bilang dan juga saya saya baca diberita kalau ahlak itu adalah sekarang menjadi salah satu core value di BUMN dan saya sangat setuju saya sangat setuju karena bagaimanapun tanpa ahlak tanpa moral seseorang tidak akan bisa seseorang tidak akan bisa memperoleh trust dari orang-orang sekelilingnya salah satu contoh ini yang saya rasakan suatu tahun lalu saya itu ke Bali saya jalan-jalan saya kebetulan beli ikat kepala Bali harganya Rp25.000 saya waktu itu tidak punya uang pas jadi saya kasih ibu-ibu penjualnya itu Rp30.000 saya bilang bu tidak usah kembali tidak apa-apa saya tidak boleh keluar dari tokonya sampai saya mengambil jeruk atau salak saya bilang saya tidak mau tidak mau kembalikan Rp5.000 dia bilang tidak bisa kalau gitu kamu ambil jeruk atau salak disitu saya merasa saya sangat menghormati dan akhirnya saya ambil salak kalau tidak salah saya ambil dua salak disitu dan saya bilang luar biasa luar biasa sekali mereka beliau tidak mau mengambil uang Rp5.000 hanya sekedar seperti itu itu adalah high level of integrity yang saya benar-benar respect dan saya belajar dari beliau dari seorang pedagang kecil di Bali itu salah satu contoh integrity communication skill ini ini adalah hal yang terus terang sangat penting di saat seperti ini karena apa dia seperti sekarang ini tahun lalu saya sewaktu bicara di depan teman-teman waktu saya diundang juga sama PPKK UNER saya punya kesempatan untuk physically present saya bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman sekalian saya bisa langsung tanya-jawab saya bisa menunjukkan how excited I was at that time betapa senangnya saya bisa ketemu sama teman-teman yang lain ketemu Mbak Ratna ketemu Pak Andy seperti itu tapi dengan sekarang pandemi tidak bisa terjadi seperti itu alhamdulillah sekarang tanpa ada batasan jarak dan waktu sekarang sudah hampir tengah malam di Miami saya masih bisa bicara dengan teman-teman semua yang ada di Indonesia tapi dalam hal ini itu akan sangat ini adalah hal yang sangat menantang karena kebanyakan karena kita tidak bisa bertemu secara langsung kita tidak bisa melihat muka kita tidak bisa melihat body language dari orang tersebut yang akhirnya apa risikonya risikonya apa yang kita ucapkan itu bisa menimbulkan salah persepsi salah misunderstanding jadi communication skill is very important bukan hanya dalam komunikasi interaksi langsung dalam hal verbal juga dan juga written communications dalam hal email misalnya pilihan kata itu sangat penting dan membaca pada saat kita menerima email atau text message atau SMS itu sangat penting juga karena apa itu juga bisa menimbulkan salah persepsi atau salah pengertian seperti yang kalau misalnya yang baru saja terjadi kebetulan saya dapat text dari salah satu teman saya di sini dia bilang bahwa kebetulan dia orang Indonesia mas saya mau kirim paket hari ini hari ini bisa saya bilang bisa dan saya pikirannya adalah teman saya ini bakal datang ke rumah setelah saya tunggu-tunggu kemana ini setelah lama dia yang gak datang saya text lagi dimana mas saya pikir bakal kesini dia pikir oh saya maksud saya saya kirim paket pakai alamatnya mas boleh apa gak seperti itu jadi again communication skill is very important dan juga masalah misalnya ini ya kita bicara dengan orang dengan latar belakang pendidikan latar belakang budaya atau culture yang berbeda penggunaan kata raut muka body language pilihan kata itu sangat penting karena apa bisa saja menyebutkan hal-hal atau efek-efek yang negatif seperti itu dan terus terang di pekerjaan saya sekarang yang paling susah dalam hal communication skill saat pandemi seperti ini pada saat kita negosiasi terus terang sangat susah sekali karena kita saya baru saja negosiasi gaji salah satu CEO untuk salah satu region salah satu sub region di Amerika itu terus terang tantangannya terus terang yang sampai sekarang kita masih belum bisa menemukan titik temu ada beberapa hal juga saya pernah negosiasi dalam saat pandemi ini yang akhirnya saya bilang karena kebetulan lawan bicara saya ini kebetulan dia mulai naik tensinya saya cuma bilang you know what we talk about business I do not want to be disrespectful to you but this is what we can offer to you you take it or you leave it jadi communication skill di saat pandemi negosiasi saat pandemi itu terus terang adalah tantangan yang sekarang ini masih saya harus banyak belajar flexibility open your eyes open your heart open your mind kalau saya boleh artikan dalam bahasa Indonesia secara mudah jangan mudah baper jangan mudah terbawa perasaan jangan kita hanya karena misalnya perbedaan makanan kesukaan yang akhirnya kita jadi gak sapa-sapaan hanya karena misalnya satu orang lebih suka pegang garpu pakai tangan kiri yang satinya lebih suka pegang garpu pakai tangan tangan kanan saling mencelah itu yang mungkin kita harus bukan hanya teman-teman tapi saya juga harus banyak belajar karena bagaimanapun kadang-kadang tidak mudah untuk melihat suatu perbedaan tapi pesan saya adalah satu di setiap perbedaan pasti ada persamaan dan malah kita melihat persamaan itu lebih besar daripada perbedaan yang terakhir resilience dalam hal pandemi seperti ini sangat penting sekali apa sih resilience ini kemampuan kita untuk bisa bangkit mungkin kita banyak sekali mendengar tentang gimana orang kehilangan pekerjaan selama pandemi ini kehilangan mata pencaharian selama pandemi ini atau mungkin juga kehilangan keluarga di saat pandemi ini terus terang ini baru saja terjadi dua hari yang lalu jadi saya punya ada dua tim member saya yang kebetulan bulan lalu satu tim member saya ini kehilangan suaminya karena covid 19 dan dua hari yang lalu saya dapat text message juga dari salah satu tim member saya dia baru saja kehilangan neneknya dan kebetulan kakeknya juga sakit dan tertidak dan tertidak dalam kondisi yang bagus it's 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 very tough for my team members very tough very very tough tapi seperti yang terjadi dengan salah satu tim member saya dia kehilangan suaminya tapi dia cepat bangkit dia cepat bangkit dan dia bilang ke saya bahwa hidup saya akan terus berlanjut with or without him karena saya punya anak itu terserang sangat emosional kemampuan kita untuk bangkit secara cepat itu sangat penting bukan hanya mungkin dalam pandemi ini tapi dalam hal-hal yang lain juga jangan pernah takut untuk jatuh kalau kita takut untuk jatuh atau kita tidak pernah jatuh berarti kita tidak pernah berdiri kita tidak pernah berjalan dan kita tidak pernah berlari jangan pernah takut untuk mencoba jangan pernah takut untuk gagal karena apa kalau orang tidak pernah gagal berarti kita itu tidak pernah mencoba dan terus terang saya sudah mengalami itu dan itu yang bisa menjadi bekal saya dan juga bisa untuk jadi bekal untuk anak-anak saya saya ada cerita seperti sekarang ini dan pengalaman saya saya punya confidence untuk berada di depan teman-teman sekalian dan bercerita seperti ini seperti yang katanya Kelly Clarkson di salah satu lagunya stronger what doesn't kill you make you stronger apa yang gak membunuh kamu it will make you stronger so never give up nothing is easy but everything is possible everything will end well if it is not well it's not the end jangan pernah menyerah dari soft skill tersebut apa sih yang saya rasakan dengan soft skill yang saya punya pertama trust terus terang orang melihat saya lebih kepada troubleshooter pada saat mereka itu ada masalah pada saat mereka itu ada problem bahkan bos saya itu selalu bilang go to daddy he will take care of that jadi trust trust is not given it is earned seperti itu dan bagaimana how it is earned it depends on you depends on yourself yang kedua respect dan ini yang yang terus terang saya rasakan juga respect bukan hanya dari team member saya tapi dari peer saya bahkan dari boss saya seperti itu saya mau ini saya mau sedikit share tentang salah satu sukses faktor saya dan terus terang saya tidak punya quotation karena ini saya dapat ini dari salah satu kerabat saya setelah saya lulus saya dipanggil sama salah satu kerabat saya ini kemudian saya dibilang bahwa ada tiga hal dalam dalam kita berkarir yang kita harus perhatikan dan tiga hal ini harus berjalan secara berkesinambungan harus jalan seimbang dan tidak bisa berjalan hanya salah satu yang pertama adalah rationale apa itu rationale rationale is something it is actually our knowledge apa yang kita baca apa yang kita lihat apa yang kita pelajari kita pelajari dari mana saja kita pelajari dari sekolah kita pelajari dari lihat pengalaman orang kita lihat dari TV apa yang kita baca di internet that's the core of the rationale knowledge atau kalau kita bisa kita bahasakan Indonesia akal yang kedua intuition pengalaman rasa yang ini sebetulnya sangat penting dan kadang-kadang menurut saya untuk teman-teman yang baru lulus atau yang akan lulus you have a very strong confidence seperti saya dulu tadi yang saya sebutkan waktu pertama kali saya pergi mulai-memulai karir saya saya merasa seperti superman tapi setelah lama saya berkarir setelah lama saya melihat kerjaan saya di situ yang justru masalah banyak sekali yang belum saya tahu apalagi teman-teman yang ingin menjadi leader karena as a leader intuition itu biasanya akan lebih terpakai dari pengalaman kalau saya boleh dan ini dua hal ini harus saling berkesinambungan harus saling melengkapi kalau saya boleh ambil quotation dari Prof. Quraish Shihab beliau itu pernah berkata letakkan rasa di dalam akalmu supaya kamu lembut dan gunakan atau letakkan akalmu di dalam rasamu supaya kamu itu gak gak berperan gak mudah untuk terbawa perasaan tidak mudah terbawa emosi jadi dua hal ini harus saling berkesinambungan dan yang ketiga politics yang disini maksud politics saya adalah lebih kepada office politics yang kalau saya selalu kalau saya yang selalu kalau saya yang selalu share apabila saya punya team member baru yang pertama kali share it's not about the process it's not about the tools it's not about how he or she should do the work bukan yang pertama kali saya share kepada team member saya adalah organization structure supaya dia tahu tentang dinamika pengambilan keputusan yang ada di perusahaan itu siapa yang harus diinform apabila ada siapa yang harus diinform apabila ada suatu keputusan yang harus diambil siapa yang harus meng-approve keputusan itu siapa yang harus diinform setelah keputusan itu diambil dan siapa yang harus meng-execute keputusan itu supaya kita tidak salah langkah jadi makanya itu yang paling penting tiga hal ini adalah sangat penting sekali dan itu harus saling berkesinambungan dan dalam politics ini termasuk how we build our network sekali lagi network itu sangat penting sekali network itu sangat penting sekali jadi adik-adik teman-teman yang masih mungkin kuliah gunakan kesempatan build your network from now baik itu sesama teman kuliah sesama antar angkatan ya kan dengan dosen dengan siapapun itu dengan siapapun itu karena semakin kuat network kita itu akan sangat membantu kita dalam hal hidup dan juga karir kita begitu terima kasih ini adalah slide terakhir saya saya selamat menikmati selamat menikmati